Gara adalah Shinobi dari Tsunagakure. Shukaku disegil ke dalam tubuhnya pada hari ia dilahirkan, prosedur yang menyebabkan kematian ibunya. Dianggap sebagai monster oleh desa dan dengan tidak ada yang mencintainya, Gara menjadi benci pada dunia dan mulai hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan mendapatkan gelar Gara Sang Pasir Terjun. Gara dilahirkan yang paling termuda, dan memiliki dua saudara yakni Kankuro dan Temari. Sebelum kelahirannya ayahnya yang sebagai Kasikagi menyuruh nenek Chiyo agar menyegil Shukaku ke dalam dirinya dengan harapan bahwa Gara akan menjadi senjata pamungkas untuk Tsunagakure karena ia adalah satu-satunya dari tiga anak Kasikagi yang kompatibel dengan monster itu. Sebagai seorang anak, Gara melakukan banyak upaya untuk terhubung dengan orang-orang Tsunagakure, semuanya takut padanya karena hubungannya dengan kehendak pasir, Shukaku. Melihat dia hanya sebagai raksasa. Yang tampaknya untuk waktu Yashamaru adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama sekali tentang Gara. Ketika Gara tidak sengaja menyakiti orang lain karena kemampuan alam bawah sadar yang diberikan kepadanya oleh monster itu. Yashamaru sendiri mengerti bahwa Gara tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun. Meskipun Gara awalnya mencoba untuk mempertimbangkan serangan Yashamaru yang diperintahkan oleh ayahnya, Yashamaru berbohong kepadanya dan mengatakan ia telah rela menerima misi untuk membunuh Gara. Dia juga mengungkapkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mencintai Gara. Dan mengatakan bahwa membunuh dia akan membalas kematian saudaranya, yang menamainya Gara dengan frasi, pembunuh pecinta diri sendiri. Setelah pengalaman traumatis kehilangan pamannya dan diberitahu tidak ada yang pernah mencintainya, Gara menjadi orang penyendiri dan kejam yang obsesif membunuh orang dalam upaya untuk membuktikan keberadaan sendiri, dan untuk mendapatkan pengakuan dari desa. Dia menyerah terhadap dan semua keinginan untuk persahabatan. Dalam beberapa waktu kemudian, ideologi baru Gara memungkinkan kontrol yang lebih baik atas syukaku. Menghargai, ayahnya membatalkan semua perintah pembunuhan. Dan menghidupkan kembali gagasan suatu hari nanti menggunakan Gara sebagai senjata pamungkas untuk desa. Gara pernah menjadi anak baik, yang meskipun orang mereka takut kepadanya, berusaha keras untuk bersikap ramah terhadap orang lain. Gara menggunakan pasir untuk membuat kanji didahinya dengan cinta, sebagai simbol resolusi untuk menjadi iblis pecinta diri sendiri, dan untuk hidup sebagai nama pemberian ibunya. Gara menjadi emosional dan anehnya diam, karena ia dimakan kebencian terhadap orang kecuali dirinya sendiri dan ibu, yang padahal suara syukaku di kepalanya. Dia belajar untuk mendapatkan kesenangan dan alasan untuk hidup dengan pemusnahan banyak pembunuh yang dikirim untuk membunuhnya dan dengan lebih luas, siapapun yang menjadi ancaman bagi keberadaannya. Hal ini diperparah dengan permintaan sesekali syukaku terhadap darah untuk memenuhi haus darah sang iblis, sehingga Gara menjadi kejam dan sosiopat, yang ditunjukkan ketika ia membunuh Bayu dan Midara, meskipun mereka minta ampun. Selain itu, Gara menderita susah tidur sebagai akibat dari syukaku dalam tubuhnya. Gangguan tersebut membuat takut pada Gara, jika ia terpidur, iblis dalam dirinya akan menggerogoti jiwanya. Masa kecil Gara adalah sejajar dengan Naruto Usumaki dalam banyak cara. Keduanya tak tertahankan akan kesepian dan merindukan untuk disukai, dicintai dan diakui sebagai individu bukan sebagai hasil dari menjadi jin ceriki, mereka manusia. Bukan iblis yang mereka dipaksa mengandungnya, dan didorong untuk memisahkan keadaan dari depresi dan putus asa. Sementara Naruto akibatnya mengembangkan kesalahpahaman bahwa lelucon dan kerusakan akan membawanya dalam perhatian yang diinginkannya, Gara sampai pada kesimpulan bahwa ia bisa mempertahankan dan mengkonfirmasi keberadaan sendiri dengan membunuh setiap orang dan semua yang menantang itu. Mengamankan bentuk ekstrim dari eksistensialisme sebagai sifat kuncinya. Dengan tidak adanya pengakuan dari luar. Gara bisa mengimbangi dengan menilai hanya dirinya sendiri dengan mengesampingkan setiap orang lain. Selain itu, sementara Naruto akhirnya telah mendapat Iruka Umino dan tim Kakashi untuk menghiburnya. Gara tidak pernah repot-repot untuk membuat ikatan emosional, bahkan dengan ayah atau saudara-saudaranya, karena mereka juga benci dan takut syukaku. Orang yang tumbuh paling dekat dengan mengakui dirinya adalah Yashamaru, tapi ketika Yashamaru diperintahkan untuk menyerahkan dia, dan Gara berubah menjadi sosiopat yang kesepian. Dengan demikian, Gara tidak mengerti berjuang untuk apapun kecuali dirinya sendiri sampai konfrontasi dengan Naruto selama ujian Chenin. Setelah kekalahannya di tangan Naruto, Gara terkejut menemukan bahwa Naruto sangat memahami rasa sakit yang telah dia alami sepanjang hidupnya. Dia bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Naruto tidak pernah kehilangan ambisinya untuk diakui sebagai pribadi. Dan telah akhirnya menemukan sahabat yang benar-benar peduli padanya. Menyaksikan resolusi Naruto untuk melindungi teman-temannya menyebabkan Gara untuk akhirnya mempertanyakan jalan yang ia tentukan untuk dirinya sebagai anak muda. Menyadari bahwa ia telah menyerah terlalu mudah, Gara memutuskan untuk mengikuti jalur Naruto dilihat sebagai manusia. Dan bukan monster berekor dalam dirinya. Selama beberapa tahun ke depan, tekat Gara untuk menemukan kebahagiaan menyebabkan dia mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan dari sang iblis. Gara akhirnya membentuk persahabatan dekat dengan Naruto, melihat ninja Konoha itu sebagai teman sejati pertama, dan menjadi sangat setia kepada keputusannya, dan melindungi sebagai pendamping. Gara juga datang untuk melihat pertemuan Naruto sebagai peristiwa terbesar dalam hidupnya dan percaya terhadap harga apapun, bahkan kehidupan menyakitkan Jin Chiriki itu adalah pengalaman. Gara bahkan memaafkan Shukaku untuk masa menyedihkan, mengklaim bahwa itu hanya karena hidup sehingga ia bisa bertemu Naruto. Dalam anime, meskipun jauh lebih lembut dan penuh perhatian dari dia dulu, Gara mempertahankan rasa sangat gelap humor seperti yang ditunjukkan saat Suiko bertanya Gara berapa banyak cakranya diresapi dengan pasirnya, Sejak menjadi salah satu sahabat Naruto, Gara telah entah bagaimana meniru kemampuannya untuk mengubah kepribadian orang. Dalam anime, dia meyakinkan Matsuri untuk mengatasi ketakutan senjatanya. Selama pertemuan Kage, ia mengejutkan Kage yang lebih tua. Lebih berpengalaman dengan meminta mereka ketika mereka telah meninggalkan dirinya, kemudian menyebabkan Noki untuk menjadi jauh lebih bertekad untuk melindungi dunia Shinobi. Sebelum aliansi Shinobi bersatu untuk berperang, ia memotivasi mereka untuk menyisihkan kaki, melupakan keselesaianan mereka dan bersatu di bawah satu bendera. Dia bahkan berhasil membuat Naruto berpikir tentang pilihan yang telah dibuat dalam hal Sasuke. Menyatakan bahwa ia hanya peduli tentang balas dendam. Ikatan dengan Naruto juga telah membuatnya mampu mengesampingkan setiap dendam, termasuk kebencian sebelumnya tentang ayahnya, yang ikut bertanggung jawab atas masa kanak-kanak yang menyedihkan Gara. Dia bahkan menyebut ayahnya dengan panggilan kehormatan, dalam bahasa Jepang, ketika menyadari ia berinkarnasi untuk melawan dia. Dia mengaku telah memaafkan tindakan ayahnya, tapi secara terbuka menangis setelah mengetahui bahwa ibunya benar-benar mencintainya. Dan bahwa ia telah bersumpah untuk melindunginya selamanya dengan menanamkan kehendak dirinya menjadi pasir yang, seperti ayahnya katakan, kehendak yang selalu melindunginya. Kasihnya untuk keluarganya juga diperluas dalam mimpi Sukuyomi tak terbatasnya di mana Gara bermimpi memiliki semua keluarganya bersama-sama dan bahagia sementara memiliki Naruto sebagai teman masa kecilnya. Gara sangat peduli pada Naruto dan kesejahteraannya, dan meskipun tindakan Sasuke selama serangannya di pertemuan puncak KG dan statusnya sebagai pidana internasional, dia pergi sejauh untuk mencoba untuk meyakinkan Sasuke untuk keluar dari kegelapan sekali lagi atas nama Naruto. Dan ketika tidak sadar, bahkan meneteskan air mata atas kegagalan Sasuke, dan kekecewaan yang Naruto akan hadapi. Meskipun menghormati tujuan Naruto, tidak mengalami keyakinan pribadinya, dan ia percaya temannya juga lebih penting. Yang paling menonjol adalah dukungan untuk menjaga Naruto dari perang mengatakan kepada Tsunade bahwa Naruto mengambil terlalu banyak risiko ketika datang untuk melindungi teman-temannya. Gara juga belak-belakan mengatakan bahwa Naruto mengejar Sasuke adalah bodoh. Karena ia melihat dia sebagai tidak lagi dapat kembali dari jalan yang sesat. Meskipun ia menentang tujuan Naruto untuk membawa Sasuke kembali, ia hanya mengatakan ini untuk Naruto bagi kebaikannya karena mereka, teman. Meskipun ia tetap kejam terhadap lawan-lawannya, Gara sangat protektif terhadap sekutu dan orang yang tidak bersalah. Seperti yang terlihat ketika ia melindungi desanya dari Deidara, dan saudara-saudaranya, Darui dan bahkan Raikage terhadap Sasuke. Ia juga sangat memahami mereka yang menderita dari kesepian dan kebencian di masa lalu dengan sorot mata mereka, seperti Naruto, Kimimaro, dan bahkan Sasuke. Sebagai KG, Gara berkeyakinan bahwa cita-cita generasi sebelumnya, bahwa setiap desa harus memikirkan urusan mereka sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain untuk menjaga penampilan dan kehormatan, adalah pikiran kuno yang konyol. Dan bahwa kerjasama antara desa merupakan dasar untuk mengalahkan Akatsuki. Bertahun-tahun kemudian, Gara terbukti menjadi lebih ceria dan enak diajak berbicara sangat ramah kepada keluarganya bahkan ketika dia bertemu keponakannya yang tidak memanggilnya dengan gelar kehormatan, meskipun ia masih mempertahankan ketenangannya. Dia juga telah mengadopsi kepribadian yang lebih langsung saat ia segera memberitahu KG lain untuk memotong setiap pembicaraan tidak berguna setelah Naruto datang terlambat ke pertemuan.